Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANERB telah memperhitungkan jumlah kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN untuk tahun 2024, yakni sekitar 1,3 juta kebutuhan. Instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diharapkan memaksimalkan kebutuhan tersebut. Pelaksana Harian Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANERB, Abah Subagja mengatakan, total kebutuhan itu merupakan hasil perhitungan pada tahun ini, yang didasari dari tiga faktor, yakni sisa formasi 2023, jumlah pegawai pensiun, dan perhitungan kebutuhan real. Tahun 2024 kita sudah hitung, formasi yang akan kita siapkan itu sekitar 1,3 juta, perhitungan itu didasarkan pada, pertama, sisa formasi 2023, kedua jumlah ASN yang pensiun pada tahun 2024, dan yang ketiga adalah jumlah kebutuhan real di lapangan, kata Abah di Jakarta, Senin, 6 November 2023. Abah mengungkapkan, dari tahun ke tahun, Kementerian PANERB memberi ruang formasi kebutuhan yang besar, namun, pemenuhan formasi itu tidak optimal. Kami menerima banyak keluhan dari fresh graduate yang tidak bisa melamar, usulan dari kementerian, lembaga, dan pemda belum optimal, pujar Abah. Pada 2023, misalnya, rencana kebutuhan ASN secara nasional sebanyak 1.030.751, baik calon pegawai negeri sipil atau CPNS, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Namun, terdapat sejumlah instansi yang tidak mengusulkan formasi, termasuk terdapat beberapa pemda yang tidak mengoptimalkan usulan formasinya. Jumlah yang ditetapkan tahun ini, sebanyak 572.496 formasi ASN per 1 Agustus 2023. Usai diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, rekrutmen pegawai pemerintah didesain lebih fleksibel. Sebelumnya, Menteri Panerbe menetapkan usulan dan jabatan formasi dari setiap instansi. Hal itu menimbulkan instansi pemerintah menjadi tidak fleksibel, jika ada perubahan strategi organisasi. Pelaksana tugas asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Panerbe, Agus Yudi Wicaksono, menyampaikan tujuh agenda transformasi yang menjadi pilar dalam Undang-Undang ASN. Usulan penambahan formasi tahun-tahun sebelumnya, belum sepenuhnya dikaitkan dengan arah prioritas pembangunan nasional, sehingga alokasi sumber daya dan anggaran bisa tidak selaras dengan tingkat kebutuhannya. Melalui Undang-Undang ini, usulan penambahan formasi hanya mengamanatkan Menteri Panerbe menetapkan kebutuhan pegawai secara nasional, sesuai anggaran yang tersedia, dan eksekusi penetapan di instansi. Instansi yang menentukan apa jenis jabatan yang mau direkrut, dan pada jenjang yang mana, dan sesuai dengan anggarannya, Ujar Yudi. Instansi pemerintah juga, diimbau untuk menganalisis mana jabatan yang positif growth dan negatif growth. Yudi menambahkan, saat ini pemerintah bergerak ke arah digital, jabatan-jabatan yang tugasnya bisa dilakukan dengan teknologi, seharusnya mengalami negatif growth. Agenda transformasi terkait sistem rekrutmen ini, adalah fleksibilitas waktu seleksi. Jika tahun sebelumnya seleksi dilakukan secara serentak, kini pemerintah bisa melakukan seleksi sesuai kebutuhan masing-masing instansi. Sebagai contoh, pegawai di salah satu instansi ada yang pindah, pensiun, atau meninggal. Instansi tersebut bisa mengejukan diri untuk melakukan seleksi ASN. Waktu rekrutmen tidak lagi harus barengan nasional, ini diserahkan ke bapak ibu kapan mau melakukan rekrutmen sesuai kebutuhan. organisasi dan prioritas nasional, jelas Yudi.